Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agung Casono Besar Calasar CPNS di Kementerian Ekonik Hidup dan Ketanam tahun 2022 Untuk Angkatan 20 Formasi Jabatan Pengendali Eko Sistem Putar Terampil Di Balatan Nasional Wakatholi Pada hari ini, Senin 10 Oktober 2012 Saya akan membahas terkait dengan Agenda pertama, yaitu Rencana Asimal Negara yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Soekarno Yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kelasungan hidup bahasa dan negara Melestarikan budaya, menjalankan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Di sini ada 5 poin, yang dimana terbagi dalam 2 subpoin atau 3 Yang pertama yaitu cinta tanah air Yang dikatakan yaitu bangga menggunakan produk dalam negeri Contohnya apa saja Menggunakan pakaian batik pada hari Jumat Dan berbelanja barang-barang lokal di kehidupan sehari-hari Yang kedua yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar Contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya Dan mematikan lampu dan AC pada saat selesai digunakan Yang kedua yaitu kesadaran dan bermasa ke negara Yang pertama yaitu disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan Yang pertama yaitu berangkat dan pulang kantor ke kantor Dan mengejarkan tugas sesuai dengan fungsi jabatannya masing-masing Yang kedua yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan undang-undang yang berlaku Contohnya itu memakai seragam yang sudah sesuai dengan peraturan kantor Dan memakai helm Serta membawa surat perlengkapan pada saat berkendara Yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara Ada tiga sukuan juga Yaitu menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar Contohnya itu sholat di waktu dan mengikuti kegiatan-kegiatan agamaan Yang kedua yaitu saling membantu dan tolong-menolong antar sesama Yaitu membantu mereka kerja pada saat kesulitan Dan bersedekah kepada orang yang dibutuhkan Yang sukuan ketiga memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Seperti kegiatan gotong royong Dan mengadakan musyawara untuk menentukan kata sepakat atau memupakan Yang poin keempat Rela berkorban untuk bangsa dan negara Sukuan pertama yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Daripada kepentingan pribadi maupun golongan Contohnya senantiasa menenangkan sikap toleransi Terutama dan hadasi sama warga negara Indonesia Dan aktif mengikuti kegiatan seminar Ataupun sosialisasi yang berhubungan dengan masyarakat Yang sukuan kedua menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat Untuk kemajuan bangsa dan negara Contohnya yaitu memberikan masukan Ataupun ide-ide yang sangat kreatif Pada saat mengikuti rapat maupun musyawara Dan yang kedua bekerja dengan kipas tanpa pamri Dengan sepenuh hati Yang terakhir poin kelima Mempunyai kemampuan awal jalan negara Yang pertama senantiasa menjaga kesehatannya Sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik Contohnya olahraga dengan seratur Seperti pemain badminton, sepak bola, futsal Yang kedua maka makanan yang sehat dan bergizi Itu sangat penting Memiliki menjaga perhani maupun jasmani Yang kedua memiliki kecerdasan emosional dan spiritual Serta intelijensi yang tinggi Contohnya seperti membaca buku Memiliki penerima masukan dari pimpinan Terkait dengan laporan-laporan tugas Dengan adanya rencana aksi bola negara ini Maka diharapkan peserta bisa menerima kasihkan Nilai-nilai bola negara kepada masyarakat Maupun di kehidupan sehari-hari juga Atau masa depan Anak dan cucu-cucu kita kelak Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!